Krusau kalah 1-2 dari Timnas Indonesia Pelatih Remco Bissentini sindir wasiat dan level kompetisi di tanah air Timnas Indonesia menang 2 kali atas Krusau di FIFA Matchday September 2022 Kekalaan itu tampaknya amat mengecewakan bagi pelatih Krusau Remco Bissentini Meski mengakui kekuatan Timnas Indonesia Bissentini tidak puas dengan beberapa keputusan wasiat dalam pertandingan kedua di Stadion Bekansari Cibinong Bogor Selasa 27 September 2022 malam Dia bahkan menyendir juga level kompetisi di Indonesia Setelah kekalahan 2-3 di pertemuan pertama, Krusau kembali menelan pil pahit Kali ini Krusau dikalahkan Timnas Indonesia dengan skor 1-2 Gol-gol Timnas Indonesia dicetak oleh Dimas Derajat di menit ketiga dan Dendi Sulistiawan di menit ke-87 Sementara itu, Krusau mencetak gol melalui Jeremy Antonisi di menit 47 yang tidak mampu menyelamatkan mereka dari kekalahan Kita kalah di 2 pertandingan dan kita tahu kenapa kita kalah Indonesia bermain sangat kuat, sangat menyerang di lapangan permainan kami tidak bisa keluar Ucap Bicentini kepada awak media Saya pikir ada beberapa keputusan wasiat, ya kau tahu maksud saya Seperti kita ingin main cepat-cepat, tapi selalu saja stop-stop-stop Tidak ada alasan untuk kalah dalam pertandingan, tapi itu tidak bagus untuk pertandingan Ucap Bicentini Dan kita tahu banyak orang di sini di Stadion, mereka sangat senang, sangat bangga dengan tim Tapi secara normal, saya pikir jika kita bisa bermain normal, itu bagus juga untuk publik Tapi saya jadi paham, jadi terkadang level kompetisi di sini kerap tampak di pertandingan Ungkapnya Terlepas dari sendiran Bicentini, kemenangan Timnas Indonesia tetap lain terpenting Rentetan hasil positif atas krusau membuat Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 7,30 poin di ranking FIFA, menurut Footy Ranking Alhasil poin skuad Garuda yang sekarang 1019,19 akan mendapatkan tambahan 14,60 poin Pasukan Sintayong akan memiliki 1033,90 poin sehingga naik ke ranking 152 FIFA Sebaliknya, krusau akan kehilangan 14,60 poin sehingga turun dari ranking 84 ke 86 Terima kasih telah menonton!